Bu, boleh gak jelasin sama kita bahan-bahan untuk membuat APE bubur kertas seperti itu, bahannya apa aja ya Bu? Iya, boleh, bahannya ini kertas koran bekas atau kertas-kertas bekas dari yayasan kita, yang udah tidak terpakai lagi, terus kita menggunakan lem, lem kayu Ini banyaknya seperti, sebanyak apa Bu? Iya, nanti ukurannya saya kasih tahu, terus kita menggunakan pewarna, boleh cet air, ini cet air bisa, kita juga bisa menggunakan cet semprot Nah, ukurannya, ukuran setengah kilo kertas bekas ini, kita timbang, ya kita juga memerlukan timbangan Setengah kilo kertas bekas, kita menggunakan setengah kilo juga lem kayu putih ini Caranya, kertas bekas ini, kita gunting-gunting, kita robek-robek halus, kita robek-robek, kita rendam Direndam selama satu hari, satu malam Setelah kita rendam, inilah jadinya Ini dinamakan bubur, ini sudah jadi bubur, belum? Belum jadi bubur Oh, belum jadi bubur Ini masih kertas lembut, yang sudah direndam, satu hari, satu malam Lalu kertas ini, kita blender lagi, untuk menghasilkan bubur Dia tidak harus blender khusus, Bu? Enggak, tidak harus blender khusus, blender dapur juga bisa seperti ini Karena kita menggunakannya sedikit-sedikit saja Kita merendamnya pakai air Boleh ditambah air lagi, lalu kita blender Kita blender sampai halus Itu halus sampai halus seperti itu, berapa lama, Bu? Ini sudah halus Oh, karena kita sudah merendamnya satu hari, satu malam Sudah 24 jam Merendamnya sudah 24 jam Ini adalah bahan-bahan bubur kertas Sementara peralatan yang digunakan untuk membuat bubur kertas ini Kita menggunakan baskom atau ember seperti ini Timbangan, kita juga menggunakan blender Kita juga menggunakan peralatan ini Ayakan ini, ayakan ini, tapisan dan beberapa ember Dan peralatan lainnya Kita memerlukan kuas Kuas ini nanti gunanya untuk mengecek Mewarnai Hasil dari bubur kertas ini Selain itu, kita juga menggunakan cetakan Cetakan kue Cetakan kue Cetakan kue Umpamanya Kita mau membuat Seperti ini tadi Yang ini Ya, ini ikan Kita juga bisa pakai cetakan kue Bentuk ikan Kalau kita mau membuat bentuk burung Kita pakai cetakan bentuk burung Dan begitu juga Kalau kita mau menggunakan Cetakan bentuk nantinya bubur kertas Akan kita bentuk binatang Kupu-kupu Kita menggunakan cetakan kupu-kupu Tapi, kalau kita mau membuat ini APE, alat permainan edukatif Untuk anak paut kita Atau anak TK Bentuk segitiga Dan segitiga Segi empat Maupun bulat Kita bisa langsung mencetaknya Tidak usah pakai cetakan Kemudian bu Saya mau tanya Setelah diaduk seperti ini tadi Ini dimasukin kemari Setelah kita blender Ini kertas yang sudah menjadi Adonan yang lembut ini Supaya lebih lembut lagi Kita blender Tadi kita sudah memblendernya Sekarang sudah lembut Ini sudah menjadi bubur kertas Bubur kertas ini akan kita saring Kita gunakan penyaring Oke Nah, ini langsung kita peras Kita peras ya Oh, saya bantu bu Iya Kita peras Kemudian untuk menjadikan seperti ikan ini tadi Seperti apa bu? Cukup dengan bahan ini? Iya, cukup dengan bahan ini Tadi kita menyediakan Lem Ini dia lem kayu Lem kayu ini Kita masukkan sedikit demi sedikit Ke dalam bubur kertas Yang sudah diperas tadi Lalu ini kita kacau Kita adon Sampai menjadi Adonan yang bisa dibentuk Ini adonan siap dibentuk Sesuka hati kita Kita mau buat Bentuk apa dari adonan bubur kertas ini? Sekarang kita coba untuk membuat Yang model ikan, Bu, ya Yang model ikan Yang model ikan ini kita menggunakan cetakan ikan Nah, ini adonan yang kita buat tadi Kita Maksudnya kita cepetkan di sini Diratakan dulu, Bu, ya Diratakan, iya Jangan terlalu tipis Lalu kita cetak Kita cetak Nah, itu sudah ada ikan Sudah jadi ikannya, Bu, ya Sudah jadi ikannya, ini Kita rapikan sedikit Kita rapikan sedikit Lalu Ini ikannya Sudah jadi Sudah jadi Ini kita jemur Dijemur selama berapa lama itu, Bu? Dijemur Dua, tiga hari Kalau panasnya Bagus Cuaca bagus Terik Dua hari sudah kering Langsung di bawah matahari, Bu, ya Iya, langsung di bawah matahari Nah, coba, Adik Boleh saya coba, ya, Bu, ya Ini Ini saya ratain aja, Bu Cukup seperti ini Tidak terlalu tipis, ya Iya, sudah sedang Saya coba Jadi ikan saya Diangkat aja, catakannya boleh Oh, boleh, langsung diangkat Oh, ya, bagus Wow Iya, dirapikan dikit Butuh ketelatenan juga, ya Wow, ternyata saya tidak terampil, nih, Bu Bisa Ini kan baru permulaan Tapi butuh kesabaran, ya, Bu, ya Kalau sudah dua, tiga kali buat ikannya Udah, bagus Oke Ini saya sudah selesai Tapi bentuk ikannya tidak kelihatan, Bu Tidak kelihatan Ini ceperkan dulu Nah, ternyata pemirsa membuatnya sangat mudah sekali Dan kemudian, kalau bentuknya boleh tergantung kreatifitas kita sendiri, Bu, ya Kreatifitas, karena ikan juga banyak jenisnya Apakah mau bikin ikan dilih dumbu Boleh juga Boleh Bikin burami boleh Tergantung kreatifitas tadi Kalau yang ini tadi, Bu, ini kan yang pakai cetakan Terus Ibu tadi bilang kalau yang API yang satu itu tidak pakai cetakan Kalau tidak pakai cetakan, langsung saja kita buat empat segi Ini anak-anak juga bisa membuatnya Buat bulat, ya Kalau buat bulat Kita buat bulat gini Jadi Iya, jadi Sudah jadi bulat Ini tinggal kita tusuk pakai lidi Atau pakai tusuk gigi Kemudian membuat warnanya ini kapan, Bu? Membuat warnanya setelah kering Setelah kering, ya Iya, ini kita jemur Oh, gitu Nah, ini sudah bulat Kita buat empat segi lagi Segi empat Dari bulat tadi Tinggal buat segi empat Ini pemirsa telah jadi segi empat Dari bubur kertas Segi empat, langsung Kita buat segi tiga lagi Oh, iya Yang segi tiga Ternyata kreativitas dan kesabaran Sangat diuji untuk membuat APE Bubur kertas ini, ya, Bu? Iya Kalau seperti ini biasanya Ibu jual berapa? Kalau ada yang meminta seperti itu, Bu? Saya lebih suka mengajarin saja Cara membuatnya Nah, jadi guru-guru yang lain karena bahannya murah Iya, Bu Dan mudah didapat Jadi guru-guru lain bisa membuat sendiri Mengembangkan sendiri Iya, untuk mainan anak-anak muridnya Mulia sekali Jadi, ini telah kita buat beberapa Bentuk Beberapa bentuk Sekarang kita mau membuat bentuk yang lebih halus Itu yang gimana lagi, Bu? Untuk pembuatan yang lebih halus Kita juga menggunakan cetakan muri yang lain Di sini kita ada membuat bentuk hati Bentuk hati Dan bentuk bunga Ini bahannya beda lagi, Bu, dari yang ini? Iya Ini kita tambah Supaya tidak terlalu lengket Iya, Bu Kita menggunakan tepung Tepung Kita tambah tepung Tepung roti atau tepung kanji, Bu? Tepung kanji Tepung kanji Tepung kanji Jadi, bahan ini tadi Supaya lebih halus lagi Kita menggunakan tepung kanji Boleh dipraktekkan sekarang, Bu, ya Kepada kita, ya Ini Kita menggunakan tepung kanji Kita campur dengan bubur kertas Itu perbandingannya seberapa banyak, Bu? Perbandingannya kita Buat satu banding satu saja Satu banding satu Kita buat sama Juga kalau kurang lembut Kita tambah dengan lem kayu Ini juga kita menggunakan Tetap memakai telana dan cetakannya Boleh kita Boleh kita Ini lebih halus lagi Yang kita bisa kita basahkan sedikit Oh, tidak berpengaruh, Bu, ya? Tidak berpengaruh Nah, ini Mau dicetak Bentuk Apa ya? Bunga, ya? Boleh bunga, Bu Kalau ada cetakannya Tadi di situ, Ibu? Ini hanya ada Ini kuku-kuku, ya? Iya Nah Ini kuku-kuku Wow, sedikit lebih rumit Karena Dia seperti karet, Bu Hasilnya, ya? Agak lengket Ibu, ini kan sudah kita cetak seperti ini Nah, setelah seperti ini Ini dijemur di bawah matahari Atau seperti apa, ya, Bu? Oh, ini Langsung kita jemur di bawah matahari Langsung Di bawah matahari Kalau panas Maksudnya matahari bagus Terik Dan panas Ini Dua atau tiga hari Sudah kering Sudah bisa, ya? Iya Ini bisa kita jemur Nah, ini ada yang sudah Kering Yang sudah kering Yang sudah dijemur Ada yang bentuk donat Dan kita buat kerinci tadi Iya, Ibu Sudah kering Kita bisa langsung dicet Mewarnai, ya? Mewarnai Nah, terserah kita Mau Kita buat warna apa Kemudian ini Nanti langsung dioles Seperti itu, Bu? Iya Langsung kita oles Saya boleh, ya, Bu? Buat donat biru, ya? Iya, donat biru Pemirsa Saat ini Kita mewarnai Bubur Bubur kertas Yang berbentuk donat Dan Ini dikatakan Kalau di paut Wali Daina Ini dikatakan Donat Blueberry Donat blueberry ini Wow, cukup keren Pemirsa Dan ini boleh kita praktekkan di rumah kita masing-masing Dan kemudian, Ibu Ini ada kelinci Ini kelinci Mungkin Kalau ini saya tidak berani, Ibu Mewarnainya Takut salah Kelinci ini bagaimana Kalau kita warnai dengan warna Merah jambu? Boleh, Ibu Kita kalau mewarnai kelinci Tidak semuanya Kita ambil sisi-sisinya saja Beberapa tempat Cakep sekali Jadi proses pengeringannya berapa lama, Ibu? Menunggu seperti ini Boleh dipakai bermain Satu hari saja sudah kering Sudah kering Tapi harus kita jemur lagi Nah, coba Ibu juga boleh mewarnai kelinci yang satu lagi Boleh Ibu Dengan warna lila Warna lila Jadi, jangan keseluruhan badan kelinci Pemirsa, saat ini kita mewarnai kelinci Warna lila Dan kata Ibu Wali Daina Dari Wali Daina Ini jangan diwarnai semuanya Karena biar cakep ya, Ibu Iya Sesuai dengan warna kelinci itu kan Dia bercak-bercak saja Nah, pemirsa Di karya saya Cukup lucu ya Nah, ini kita tunggu, Bu Ini dijemur lagi enggak di matahari? Iya, dijemur lagi Tidak di matahari pun bisa Cukup dianginkan saja Nah, kalau sudah seperti ini, Bu Bagaimana dia di-pack seperti ini sekarang? Iya Ini tadi warnanya seperti ini? Nah, seperti ini Setelah kita jemur ini kering Kita pernis lagi Kita oles pakai Pernis lagi Setelah ini kering, kita pernis Dan kalau kita mau membuat Bentuk yang lain Nah, ini bentuk apa? Kilihatannya Ini seperti kerang ya? Kulit kerang Ini kulit kerang Proses pembuatannya sama Seperti yang telah Kita ajarkan tadi Demi tahap tadi Setelah kering Kita warnai dengan warna kuning Dan untuk pernik-perniknya ini Sisa-sisa dari adonan Kita buat juga kecil-kecil Kita tempelkan seperti ini Ini bukan nasi, Bu? Bukan, Bu Ini apa juga? Oh, butiran Oh, gitu Dari bubur kertas juga Kita bentuk kecil Kita susun Ini kreasi kita masing-masing Oh, nice Nah, seperti ini juga Terus ini, Bu Saya mau tanya Di sana tadi Ada yang sudah dijadikan pin ya Ya, yang sudah dijadikan pin Dan ada yang jadi Mainan kulkas Kalau tidak salah saya, Bu Mainan kulkas Mainan kulkas ada Nah Nah, pemirsa Ada satu hal Yang bisa kita pelajari dari sini Ternyata Bubur kertas ini Bisa dijadikan Jadi pin Seperti ibu-ibu Biasanya kalau mau pakai Pakaian seragam seperti itu Memakai pin Dan kemudian Ada yang menjadi Gantungan Di kulkas Pernak-pernik di kulkas Rengket Dan kemudian Ini pakai besi berani Ini pakai besi berani ya, Bu Menempelnya mungkin nanti Langsung menempel di kulkas Langsung menempel di kulkas Seperti itu, pemirsa Dan kemudian Di sini Ada lagi Yang bentuk Ada jamur Dan setelah Setelah diproses Seperti yang tadi Ibu ini sudah Mempacking seperti ini, Bu Dan ini siap ke pasar Siap ke pasar Untuk anak-anak main-main juga bisa Untuk menjadi alat berhitung mereka 10 jamur Umpamanya 2 jamur Ya Ditambah 2 jamur Ya, anak-anak langsung bisa menghitungnya 1, 2, 3, 4 Memudahkan imajinasi anak-anak ya, Bu Ya, dengan bermain dengan APE bubur kertas Tapi memicu semangat dan kemudian memicu imajinasi dan kemudian mengasah otaknya ya Belajar berhitung Wow, cukup Jadi dari bubur kertas ini juga Kami dari kelompok orang tua murid bisa berwirausaha, Ibu Oh, wirausaha Berwirausaha dengan menerima pesanan Oh, begitu Untuk souvenir, pesta Kira-kira, Bu, kalau di pesan satu ini Umpamanya ya Kita mau tanya nih Ini kan sudah dalam kemasan Ini seberapa rupiah di Ini kan, Bu, biasanya Iya Dipasarin Iya, kita bisa beberapa ribu rupiah saja Sudah bisa kita Seperti ini Nah, seperti ini Ini sudah selesai kita kemas Ini siap ke pasar ya, Bu Siap ke pasar Wow, sungguh menarik sekali Pemirsa, saat ini kita bisa melihat Mulai dari sampah yang biasanya kita buang Seperti ini mungkin Di rumah kita banyak sekali bahan-bahan seperti ini Dan kemudian Kertas koran Yang biasanya dianggap menjadi sampah Dan terletak saja di depan rumah Atau di halaman belakang rumah Tapi ternyata Barang ini sudah menjadi barang yang seperti ini Sudah barang jadi Ini sudah bisa dijual di pasar Seperti yang kita lihat Pemirsa, cukup bangga sekali Kita punya ibu seperti ibu Elita Yusra Sebagai pengelola Paut Wali Daina Yang sudah berkreasi Untuk bagaimana memulai anak-anak bisa berkreasi Dengan cara menghitung Menghitung dengan mainan seperti ini Bermain dengan warna Dan kemudian juga mengasah skill anak Membentuk sebuah kalung mainan Dan kemudian Mengenalkan segitiga Segi empat Dan lingkaran Dan bentuk-bentuk yang lain juga sudah dikenalkan di sini Dan kemudian Di Paut Wali Daina Sudah disiapkan juga Bagaimana bermitra dengan masyarakat sekitar Nah, kepada pemirsa di rumah Maupun pemirsa Yang berada di akademisi saat ini Bisa kita Mulai usaha Kalau saat ini banyak pengangguran Mungkin ini satu peluang kerja untuk kita Karena sudah boleh masuk Seperti yang kita lihat Sopenir biasanya Itu dibelikan mahal-mahal Tapi ternyata disini Boleh dari biaya yang murah Bisa mendapatkan Hasil yang lumayan Dan kemudian juga bisa Menciptakan generasi yang lebih cerdas Dan berwirausaha Demikian pemirsa program kita hari ini Dan selampai jumpa di program selanjutnya Terima kasih telah menonton!